selamat menikmati perbedaan antara Ustaz Ahlu Sunnah yang satu mengatakan bahasanya kotoran dan kencing-kucing itu suci yang satunya mengatakan cuma air liurnya doang saja Ustaz mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'ad Nabi SAW beliau telah ditanya oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tentang kucing ya maka Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan inna mahiyya minat tawafina awit tawafat sesungguhnya kucing itu adalah merupakan binatang yang senantiasa berkeliaran di sekitar kita artinya dia adalah tidak najis sebagaimana najisnya anjing ya karena dia minat tawafat kalau seandainya kucing itu najis maka akan sulit bagi kita sekalian untuk menghindarkan diri dari darinya dan disepakati oleh para ulama rahimah Allah ta'ala bahwasannya air liur kucing itu adalah suci dia tentu adalah sesuatu yang menjijikan iya tetapi dia itu tidak masuk ke dalam kategori najis ini berkenaan dengan kucingnya dan air liurnya oleh sebab itu Abu Qatadah suatu ketika beliau apa namanya berwudu meletakkan sebuah bejana gitu tiba-tiba kemudian datanglah seekor kucing lalu kucing itu minum dari bejana tersebut ya ketika kemudian dia hendak berwudu maka putri beliau ya bintu Ka'a bin Malik atau istrinya yaitu apa namanya Kabshah binti Ka'a bin Malik kemudian dia mengatakan wahai suamiku bahwa kucing telah minum dari bejana itu gitu artinya apa namanya karena Ka'a bin Malik karena siapa namanya Abu Qatadah hendak berwudu dari bejana tersebut kemudian beliau mengatakan apakah merasa heran dari hal ini anna Rasulullah s.a.w. s.a.w. kola sesungguhnya Nabi s.a.w. beliau telah bersabda innaha laisat binajis sesungguhnya kucing itu tidaklah najis sesungguhnya dia itu adalah dari binatang yang senantiasa berkeliaran dan berkeliling di tengah-tengah kita sekalian itu berkenaan dengan air liurnya ya lalu bagaimana dengan kotorannya kotorannya adalah menurut pendapat yang roji adalah najis demikian juga dengan air kencingnya ya karena ada perbedaan antara air ludah dengan air kencing dan kotoran sekarang kita berbicara tentang manusia manusia air liurnya suci apa tidak suci ya kan air liurnya suci walaupun dia kotor dia menjijikan tetapi dia suci dan seorang mu'min layanjus dalam hadis Abu Hurrah subhanallah al-mu'min al-muslim layanjus mahasuci Allah sungguhnya orang mu'min itu tidak najis tapi air kencingnya dan kotorannya najis apa tidak najis ya kesucian kucing tidak menjadikan kotorannya dan air kencingnya juga menjadi suci ya walaupun tentu ada perbedaan para ulama dalam masalah ini sebagian ulama juga mengatakan memang dia itu adalah suci karena masuk ke dalam kategori at-tawafin wa-tawafat tetapi yang roji adalah bahwa kucing karena dia adalah bagian dari binatang yang tidak dikonsumsi dagingnya tidak halal dagingnya haram dagingnya dikonsumsi oleh manusia maka dia adalah ya kotorannya kencingnya dan kotorannya hukumnya najis ada pun kemudian binatang yang dikonsumsi dia tahu dibahas dia datang dia mendengarkan Masya Allah maka dia ini adalah kotorannya dan air kencingnya najis air liurnya suci tubuhnya suci seperti itu ada pun kemudian binatang yang suci kotorannya itu adalah ya setiap binatang yang halal darahnya halal dagingnya setiap binatang yang halal dagingnya untuk dimakan maka kotorannya suci memang sekarang saya lihat ada pembahasan yang cukup viral di jejaring sosial antara masalah ini sampai kemudian ada ustad yang lain saking semangatnya membantah tentang kesucian kotoran kucing ini dia kemudian melakukan pengingkaran jangankan kotoran kucing kotoran untak saja dia katakan adalah najis padahal dikatakan oleh Imam Nawi rahimullah dalam kita ijma bahwasannya sucinya ya kotoran binatang yang dikonsumsi dagingnya itu adalah merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama rahimah termasuk diantaranya adalah untak oleh sebut itu mengapa Nabi SAW beliau bertawaf di sekitar Kaabah dengan menggunakan apa untak padahal untak itu tidak aman untuk buang air ketika sedang dalam keadaan tawaf dan demikian pula untak itu di kakinya tidak menutup kemungkinan dan kemungkinan besarnya juga ada kotoran-kotoran yang menempel pada kakinya tapi walau demikian Rasulullah SAW menggunakannya untuk untuk tawaf adapun mengapa Nabi SAW beliau tidak beristinjak dengan menggunakan bukan istinjak tidak beristijmar tidak bersuci dengan benda padat menggunakan kotoran untak yang kering karena itu disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah bagian dari makanan makanan jin sehingga Nabi SAW tidak menggunakannya sebagai alat untuk bersuci kita katakan tidak perlu kemudian kita besar-besarkan karena memang masalahnya masalah khilafiah kadang sebagian dari kalangan kaum muslimin ketika berbicara tentang masalah-masalah ilmiah yang dikedepankan itu emosi fanatisme golongan ini adalah masalah biasa masalah sangat apa namanya sangat biasa dalam masalah-masalah fikir adalah masuk ke dalam kategori masalah khilafiah dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan masing-masing memiliki dalil wallahu ta'ala alam dan masing-masing Terima kasih.